Intro Baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Sahabat subscriber dimanapun panjangan berada Yang tentunya semoga panjang dengan semuanya Masih dalam keadaan sehat walafiat amin yarobal alamin Sahabat subscriber di kesempatan kali ini di video kali ini Saya berada di PT Tanjung Buka SP10 Saya sedang berada di jalur 3 di Pemukuman Transmigrasi Yaitu kita melihat aktivitas atau menyambung video yang sebelumnya Bahwasannya kita akan melihat Sama dan kita Ingin mendokumentasi ya sahabat-sahabat ya Bahwasannya disini kita aktivitas Seperti apa Yang direncanakan oleh sosok mentor Yang jauh-jauh Yang pernah sudah membuat tanggul Dan juga kita laksasama Memang kalau padi disini terendam air itu seperti ini Jadi banyak sekali yang Kena jamur dan merah-merah Seperti itu Kalau di bahasa pertanian ini Kayaknya Belas ya sahabat-sahabat ya Atau percak Percak daun Karena beliau Pak Agus Sudah menyemprot seperti Dangke Seperti apa Topsida Tapi perbuahannya Belum ada ya sahabat-sahabat subscriber ya Luar biasa Oke Dan ini tanggulnya disini sahabat-sahabat ya Mengarah ke Sana itu Oke Luar biasa Nah ini sosok mentornya Sahabat-sahabat ini Mbah Mali Selamat siang Selamat siang Mas Siki Alhamdulillah Oke Bisa ketemu Oke Nah luar biasa Jadi rencana jenengan seperti apa Mbah Awal dulu Oh gini Mas Yang pertama kita ukur Yang mau kita bikin parit Ntar Apa itu Yang keduanya Itu libarnya berapa Caranya gimana Ntar ini Kok gelap ya Mbah Eh Kok gelap ya Masa ya Aku ke situ Oh enggak Oke Nah awal itu kan Yang utama itu ukurannya Biar bagus Terhasilnya Biar bagus Itu harus ada Itu nya Ada teknisnya Ada caranya Ada patokannya Jangan Cuman asal-asalan Kalau asal-asalan Sia-sia Karena apa Tenaganya sama Tapi hasilnya Beda Betul Nah itu Kita lihatin Kalau enggak ada ukuran Yang kita sesuaikan Dengan aturan Itu bagus Luar biasa Makanya Semuanya itu Harus pakai ilmu Tersegali Yang jenengan ucapkan tadi kan Apa itu Apa tadi Ilmu Apa tadi yang di dalam sana Ada niat Ada tekat Ada semangat Ada ragat Akal muda Jaduk Nah itulah Luar biasa Mbak Mali ini sangat jaduk Apa yang Masa jaduk kan Hebat Alhamdulillah Tapi yang bilang gitu kan Mas Diki Saya 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 di pribadi saya Jangan orang itu Sosokan Mengagukin Enggak boleh Dilarang sama Ajaran agama Jadinya Katanya Jadi orang sombong Enggak boleh Kita itu Semuanya belajar 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 Kita belajar Bersama-sama Nah kewajiban Sebagai manusia itu Harus saling Bau-membau Bau-membau Bukan cuma dari Apa itu Tenaga Dari Barang itu Enggak Yang utama Pemikiran Tukar pendapat Mana yang lebih Bagusnya Gimana Kita misalnya Sering sama temen Ada pengalaman Yang cara tani Yang cara bikin tangguh Cara menanam itu Bagi-bagi ilmu Ilmu itu Bukan Baca-membaca Luas itu Masalah ilmu Iya kan Jadi Trap pertama Ini Saya ini Mau saya Kasih patok Kelibatnya berapa Di Apa itu Benanya Tarik ke sana Ntar biar sama Dilihat enak Jadinya enak Nah Ini terus tangguhnya Ukurannya berapa Kalau mintur saya Minimal Minimal Diusahkan Utuh itu Dua meter Dua meter Ntar ada kuku Dua puluh lima centimeter Situ ada kuku Dua puluh lima centimeter Kalau Yang Yang digali itu Itu ya Misalnya ini dua meter Di situ Diperkirakan Dua meter Kenapa Biar gak terlalu dalam Itu tanah Kalimantan Itu gak Seperti di Jawa Disini Kena air Kena itu Bisa meleleh Terus akhirnya Tanah yang digali Itu bisa Bisa kembali lagi Nah Kedepannya Itu Itu tanah yang udah berlumpur itu Ntar kalau Udah gak ada air Bisa digali lagi Bisa buat Apa itu Membagusin Apa itu bedeng Atau tangguh yang udah ada Luar biasa Makanya itu Terus ada perawatan Jangan cuma bikin Terus dibiarkan Gak boleh Iya Ntar menesal dia Wah Punya aku Kalau begini Karena kurang kontrol Ibaratnya motor Gak diservis Akhirnya hancur Jadi Untuk bagus Untuk merawat Jadi Tugasnya Merawat Beliau itu Yang ini Kawan kita Ini Jendenggan Anu Bahasanya Proyek Di Boplank Apa itu Apa itu Jembatan berapa meter Ya Ntar Kurang lebihnya Ambil itulah Patokannya ukuran Bikin ukuran Apa Kalau Bapak punya Apa itu Meteran Ya bisa Ada Kalau ada Lebih bagus Ini Ini kan Berkiraan 60 50 lah Ini udah Sesuai Ini Betul Oke Aduh Terima kasih ini ukuran santenmu kue nah 50-60 50-50 udah sedang lah ya ya gua kelebaran nih kayaknya aja 50-50 di luar-luar yang mau digali 50-50 inilah nah jono cariin apa tuh ini iya bukan cari gini dulu yang pertama buat ini banget benang biar hasilnya itu bagus di pantau-mata enak ke depannya kita tenaga nyakut-nyakut jadinya kalau kerjaan itu bagus sesuai dengan aturan itu enak terus jadinya mau nengok tanaman seneng rasanya seneng kalau bikinnya tanggul itu asal-asalan mau lihat itu kurang menarik nah gini caranya ini awal kita itu mau bikin tanggul caranya begini makanya semuanya harus pakai ilmu kalau belum tahu itu wajib apa itu tukar pengalaman gimana caranya ya kalau seperti masih apa ini udah bagus ini yang penting ada kemauan jangan malu-malu ada kemauan ada niat ada tekat ada rakat ada semangat nah itu enggak jadi Mas Diki berarti itunya ibaran motor nggak lengkap nanti ketilang ya Mbak ya Oh ya semuanya harus ada cara-caranya tapi tatarannya kan lain-lain ngomong pada umat jadi kayu gitu dulu gue kan urung-urungka gurungnya mana tahu itu kita ambil dulu ya nih ya karena mana kira-kira sakit konok panjang sekali mbak ya 25 meter ya 25 meter katanya itu oke luar biasa wah itu lengket karena kebanyakan ngikatnya waduh tapi kayak lokasinya seperti apa ini mbak oh kalau lokasinya ini Alhamdulillah Mas Agus ini Alhamdulillah dapat itu termasuk orang bagi saya saya lihat situasi tempat itunya dapat lahan itu udah bagus-bagus ya harus disyukuri terus kita jangan syukur cuman syukur harus kita manfaatkan kesempatan ini ini harus diolah dengan yang bagus luar biasa oh enggak papa enggak papa pelan tapi pasti itu untuk bahasa jawanya itu sampai ceklah mawan isi aku loh kalau enggak bisa diputus aja Pak kalau mencari alat itu nomor satu ada parang ada itu kita mau bikin tiang itu biar enggak susah saya Mas Agus ini nah ini diukur nih biar rapi serasi sama punya tetangga yang sebelah tadi 50 ya 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 situ nah sampai tampilnya sini 50 kurang lebihnya situlah nah 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 nih dah itu kalau biar gak ganggu apa tuh rumputnya itu di itu ini saudara darahnya begini saya ini bukan orang yang paling pintar tapi kita itu menjalankan pengalaman pengalaman saya bagi-bagi pengalaman sama Mas Agus Oke tapi kalau pakai seperti ini nanti nggak dibersihkan Mbak ini Mbak yang mana ini kalau itu takutnya nanti kalau ditimbun kropos nanti Mbak iya emang kalau bagusnya bagusnya itu biar ini nggak kena itu kan ini bekas pakis ini kan ujungnya bisa busuk lah kalau busuk ini tanggul ini bisa runtuh ini lebih bagusnya disisirkan dibikin jadi satu ntar kalau kering bisa dibakar itu ada ada mampaknya Mas Jiki betul apa itu bisa bikin pupuk nah bisa buat tanam apa itu cabe tapi apapun lah pokoknya sayur sayuran tuh luar biasa ini pakis ini nyingkir mau enggak usah disingkirkan aja Pak kropos nanti oke 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 apa disilih ini teman jenisnya disingkirnya Pak ya menyalahkan ini di sini lah disingkirnya pinggir oke maaf ntar aku ambil itu dulu ambil peralatan eh cangkulnya tuh ya tadi bawa parang nggak 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 bawa aku lupa karena itu disini udah ada persiapan dikasih alat dari dinastran kita oke oke persiapan urut apa itu ngolalahan tuh sebenarnya udah ada sini betul udah lengkap itu peralatan pertanian lengkap ada tangkul ada parang ada sandak udah lengkap itu ini airnya banyak sekali lomba ini Mbak hmm jadi nanti jenengan ambil di dalam gitu Mbak ya 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 ke sini ya Mbak ya hmm kalau ngambil di sini kayaknya manganya harus di diambil dulu semanganya dipindahin pindah dulu Pak hmm sayang itu Pak ini dongkeling luar biasa sahabat-sahabat saya subscriber ya pada siang hari ini di kemungkinan transmigrasi panas sekali loh sahabat-sahabat ya dan ini jam 2 loh kayaknya jam 2 mau jam iya jam 2 lah ini kok ya panas seperti ini ya luar biasa kita akan melihat eh Mbah Mali untuk nah mana sandaknya itu ini waduh ini masa apa itu ini gagangnya kok 3 meter ini keberatan bukan dari itunya dari beratan dari ininya gagangnya ini segini aja kalau ini terlalu itu kepanjangan jadi berat tenaga mas Agus itu bikin cepat apa itu kecapekan makanya semuanya itu disesuaikan betul betul sekali luar biasa oke leh apa ini kok di 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 dalamnya dulu ya ngambil dalam Pak kalau ini karyanya oke dalam aja dulu Mbah hmm masukku ini parimu ini kok pindah gitu nggak usah kalau padinya ini padinya nggak usah dicabut Pak mati percuma Pak nanti Pak mau tanam lagi gitu kalau ibu aja jadi tangsung mangkoma oh nggak kelamaan sama nyabut itu oke segini berikut Pak enggak segini berikut Pak enggak pinggir-pinggir ini nah meteran ini sampai di meteran ini kalau cabutannya ini bimu tak pindah ya kita ganti ini ukuran oke oh mau ditanam lagi oke 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 nah nah ini kan di di video di diambil gambarnya sama Mas Diki enak oke luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa ininya kesini langsung kesini ya langsung ke pokok ini ini karena kita itu udah ada tanda ini ntar kalau ini misalnya ada benangnya itu dua kalau bagi orang belajar harus dua bikin ini juga ribet kalau orang udah biasa Insyaallah ini bisa dikira-kira ini satu pecah ini kita satu cangkul inilah kurang lebihnya itu kan bisa dikira-kira bisa bagus coba itu cabutnya sana cabut lagi cabut lagi ini ada patetnya ya beginilah angkanya kalau belum tahu memang susah mau mau punya kayak tetangga tapi ilmunya belum tahu lah ini ini yang harus kita bantu betul biar ada niatan yang bagus biar semangat bekerja bertani betul sekali itu mudah-mudahan bisa lebih bagus daripada yang lainnya luar biasa oke sahabat-sahabat subscriber ya luar biasa ya ini saya mundar-mandir ini lihat beliau sahabat-sahabat subscriber ya jadi nah biar sedikit sedikit demi sedikit beliau akan nanti bisa belajar dengan sosok mentor yang dianggap tua ya sudah tua umurnya kita dengar luar biasa tarik dari sini tanai ke generasi itu mengukur sekitaran tanggul ini keluar lebih 2 meter sahabat-sahabat saya 2 meter sahabat-sahabat kuno sahabat kuno mungkin nanti bisa ditanamin apapun diatasnya sini luar biasa mungkin terlalu setengah menit lagi ketang buluh sakit ikhih tanam bawang berkah gitu ya seperti-sept nah berkah itu sakit berkah itu langsung guncap lagi pak iya iya ntar itunya apa itu teknisnya ntar aku bikin contoh kan bisa ada teorinya bisa di praktekkan langsung dah jadi apa itu teknis sama teori sama teknis itu langsung di dikerjakan biar itu kalau cuman ilmu itu gak dikerjakan cuman baca aturan belum tentu kisah menjalanin petunjuk-petunjuk itu yang penting praktiknya di lapangan luar biasa oke oke itu maaf itu agak diturunin ntar buat benang itu 5 centi atau 10 centi agak turun maaf itu salah ditarik dulu gini langsung kurang bagus pedai turunin 5 centi lah dari tanah 5 centi dari tanah ini jangan mepet ini dikasih itu gini ini rajin ini buat garis kalau anak sekolah kalau kita itu petani garisnya ya pakai inilah ya ntar kalau udah ada ini itu ntar biar dalam itu pakai itu sandak caranya nah segini dulu ini namanya buat permulaian awal dari awal pas bagus katanya begini kalau itu ntar kalau sini kan maaf baru tanah baru masih bekas apa itu akar-akar pakai kayu itu bisa mengganggu dalam pekerjaan nyangkul kita ini jenengkan nanti tingginya seperti ini oh iya jadi ini disini kan tidak dengan yang kemarin oh iya ini kalau pakai sandak udah ada itu begini dulu ini bagus bisa rapi ya kan nah kalau udah begini sampai sana nah begini kalau udah taunya begini nah ingat-ingat bagus nah kalau aku udah gak pakai itu gak apa-apa ini cara menyangkulkan jangan begini gak boleh ini nambah berat terus efeknya badan kita itu punggungnya bisa jadi pekel lino ininya alatnya bisa patah ini contoh nah misalnya ini ada akar begini dua kali ini dapat banyak aduh canggul canggulku lecek minta itu palu palu mungkin palu karena ini kejemur kita lupa perlu perlawatan ya ya perlawatan namanya kita itu banyak urusan musim-musim ini banyak kegiatan itu bau-membau dari kegiatan banyak sekali lagi detik-detik ini oke oke lepas itu ya mau lepas ini mau lepas nih yaulah jikot nih bisa bisa enggak bisa cep nah aduh enggak itu enggak bisa itu kalau 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 habis bikin nyangkul ini canggul ini harus dibersihkan kalau lebih sempurnya ini dicuci yang bagus ditaruh tempat yang dingin biar ini enggak lecek seperti mbah penyambah itu karena saya itu bukan enggak tahu tapi karena faktor apa itu banyak kegiatan lagi musim-musim ini nah nih nah caranya jangan gini baru debuk ini terus distabilkan begini ini dijaga jarak segini segini ntar jadi secanggul bagus ini yang penting ini praktek praktek diterapkan di lapangan jangan cuman teori teori enggak mengerjakan ya sama aja itu ini jangan sekali-kali begini dilarangi ini baiknya kesini terus canggul alatnya rusak kalau ini ada itu begini kalau udah gini dikira-kira udah enak 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 kan ini teori bagus enggak boleh nyangkul kok begini kayak orang enggak boleh berat ini alatnya nanti betulnya tanahnya gembur ya oh gembur ini kalau kata orang Kalimantan namanya tanah gambut kalau di Jawa enggak ada masjiki tanah begini karena di Jawa enggak ada paseng surut jadinya enggak ada tanah gambut ini tak sungkan-sungkan membagikan ilmu ya sangat penting bahasanya ada niat ini ini tahap awal tahap awal jadi nanti kita akan terus mengeliput beliau perkembangan atau progresnya tanggulnya beliau ikuti terus video saya yang selanjutnya jadi sekian saya kiri jadi terima kasih yang sudah selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti percanaan saya di parang yang bisa melihat konten kreator daerah jadi sekian saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subscribe youtube kami dan dukung konten kita di roh-roh rajinnya iya kan di roh-roh di roh-roh selamat menikmati